Indonesia menjadi tuan rumah perhelatan Biala AFF yang sekarang dinamai dengan Biala ASEAN atau ASEAN Boys Championship Under 20 Men Kejuaraan, eh bukan kejuaraan, turnamen sepak bola usia di bawah 19 tahun yang diselenggarakan setiap 2 tahun sekali dan untuk tahun 2024 ini dilaksanakan di Indonesia, tepatnya di kota Surabaya dengan menggunakan 2 stadion, Stadion 10 November dan Stadion Gelorabung Tomo Surabaya tim-tim dari negara ASEAN sudah berdatangan dari 2 pekan kemarin hingga kemarin sudah banyak melakukan pengenalan lapangan stadion dan mengenal suasana stadion dan ada beberapa pelatih dari tim yang akan belaga di ASEAN Boys Championship ini diantaranya pelatih Australia, pelatih Filipina dan pelatih Myanmar terheran-heran dan terkagum-kagum melihat stadion-stadion yang ada di Indonesia seperti kita tahu, beberapa bulan kemarin pada perhelatan juga piala AFF di bawah 17 tahun Indonesia juga ditunjuk sebagai tuan rumah dan masyarakat sepak bola ASEAN melihat AFC ini sepertinya kurang adil kenapa Indonesia terus yang diserahkan menjadi penyelenggara sebagai host atau tuan rumah penyelenggaraan sepak bola nah itulah pilihan dari AFC dan FIFA tentunya Indonesia sudah memiliki infrastruktur sepak bola yang memadai kita patut berbangga dan pelatih-pelatih dari negara-negara tim-tim yang akan belaga pada ASEAN Boys Championship ini sedikit perkagum-kagum ternyata dibalik persawahan, dibalik istilahnya kampung-kampung stadion gelora Bung Tomo adalah stadion terbaik di Asia Tenggara kemungkinan saat ini ya selain stadion gelora Bung Karno di Jakarta pernyataan pelatih Australia melihat stadion gelora Bung Karno di Jakarta dikelilingi oleh gedung-gedung bertingkat di tengah suasana perkotaan tapi ini stadion Bung Tomo di Surabaya ternyata dikelilingi oleh area persawahan atau apapun namanya dikatakan oleh pelatih Australia itu sedikit juga pelatih dari Filipin dan Myanmar mereka terheran-heran ternyata Indonesia betul-betul pembangunan merata di segala sektor real kehidupan berbangsa selain olahraga juga diperhatikan ya dan itulah kemajuan sepak bola Indonesia berbanding dengan kemajuan pembangunan infrastruktur sepak bola seperti stadion semoga saja di kepemimpinan Pak Prabowo kedepannya stadion-stadion seluruh Indonesia bisa direnovasi dan bisa dijadikan stadion-stadion yang berstandar skala nasional dan internasional kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pagi-pagi ini kita mau ngomong apa ya mau bicarakan tentang apa ya tentang sepak bola nanti malam beberapa jam dari sekarang pada pukul 19.30 waktu Surabaya akan dilaksanakan pertandingan perdena dari grup A grup A itu dihuni oleh tim Tuan Rumah Indonesia, Kamboja, Timur Leste, dan Filipin dan mempertemukan tim Nas Indonesia menghadapi tim Nas Filipin usia 19 tahun dan pertandingan ini digelar di stadion Gelora Buntomo sebelumnya di sore hari terjadi juga pertandingan antara Timur Leste menghadapi Kamboja kita tentunya dan patut mendukung penuh tim Nas usia 19 tahun pada perhelatan ASEAN Boys Championship kali ini dan formasi yang akan ditampilkan ataupun yang akan diturunkan oleh Coach Indra Safri adalah sebagai berikut kita lihat tim Nas Indonesia usia 19 dijadwalkan akan berjumpa dengan Filipina di match day pertama grup A piala AFF usia 19-2024 yang berlangsung di stadion Gelora Buntomo, Surabaya pada Rabu 17 Juli 2024 malam tergabung di grup A tim Nas Indonesia usia 19 yang dilatih oleh pelatih Indra Safri akan bersaing dengan tim-tim seperti Timur Leste, Kamboja, dan Filipina manajer tim Nas Indonesia usia 19 Ahmed Zaki Iskandar menegaskan target tim Nas Indonesia usia 19 bukanlah juara skuad Garuda Nusantara hanya ditargetkan lolos ke semifinal piala AFF usia 19-2024 meski begitu, dengan keuntungan bermain di kandang sendiri, pemain tim Nas Indonesia berambisi menembus partai final dan menjadi juara apalagi sejauh ini, Indra Safri memiliki catatan gemilang dan mulai dikenal publik sepak bola Indonesia bersama dengan tim Nas kelompok umur Indra Safri berhasil mengantarkan Indonesia menjuarai piala AFF usia 19-2013 bersama dengan Evan Dimas Darmono dan kawan-kawan setelah itu, ia sempat kembali menangani tim Nas usia 19 Indonesia pada 2018 dirinya, sukses membawa Egy Molana Fikri dan kawan-kawan bermain luar biasa di piala Asia usia 19-2019 dengan lolos ke babak knockoff sayangnya, mimpi Indonesia menembus piala dunia usia 20 harus kandas setelah takluk dari Jepang yang dimotori antara lain oleh Takefusa Kubo dan Hiroki itu kembali menangani tim Nas usia 19 Indonesia Indra Safri berharap kembali mengukir prestasi bersama dengan arkan kakak dan kawan-kawan di piala AFF usia 19-2024 kali ini ketiga, saya berharap bisa memberikan lagi yang terbaik kepada sepak bola Indonesia melihat calon lawan di fase grup dan kualitas pemain tim Nas Indonesia usia 19 skuad asuan Indra Safri ini seharusnya dapat lolos ke semifinal piala AFF usia 19-2024 terlebih, tim Nas Indonesia memiliki pemain-pemain yang cukup bagus di tim Nas usia 19 seperti Kadek Arel, Iqbal Guijangge, Doni Tripamungkas, Wilber Jardim hingga Jan Sraven dengan pemain-pemain yang telah dipanggil untuk memperkuat tim Nas usia 19 Indra Safri dapat mengandalkan pola 4-2-3-1 di piala AFF usia 19-2024 dalam pola ini, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Ikram Al-Ghivari penjaga gawang Semen Padang ini dipromosikan dari tim Nas Indonesia usia 17 dan alumnus piala dunia usia 17-2023 selanjutnya, 4 back sejajar ditempati oleh Mufli Hidayat, Kadek Arel, Iqbal Guijangge dan Kapten Doni Tripamungkas Kadek Arel menjadi salah satu pemain tim Nas Indonesia usia 19 yang telah mempunyai pengalaman di Liga 1 back berusia 19 tahun ini sudah bermain 21 kali untuk Bali United sejak musim 2022-2023 untuk area 2 gelandang dobel pivot, kemungkinan besar diisi oleh Welber Jardim dan Vigo Dennis Welber Jardim juga bisa menjadi pemain kunci tim Nas Indonesia usia 19 di piala AFF usia 19-2024 pemain yang lahir di Indonesia tapi besar di Brazil itu bakal beroperasi di sisi kanan lini pertahanan Garuda Muda Welber Jardim cukup menonjol ketika masih bermain dengan tim Nas Indonesia usia 17 ketika itu, pemain Sao Paulo Junior ini unjuk gigi di piala dunia usia 17-2023 di Indonesia lanjut ke posisi winger kanan, ada Aliansah Abdul Rahman dan Rizky Afrisal di sisi sebelahnya terakhir, ada Tony Firman sah yang bertugas sebagai second striker mendukung penyerang tunggal James Raffen James Raffen bisa menjadi mesin gol tim Nas Indonesia usia 19 di piala AFF usia 19-2024 bersama dengan FC Dordreh usia 21 di musim lalu, ia mencetak 6 gol dari 20 penampilan James Raffen wajib unjuk gigi di piala AFF usia 19-2024 termasuk membuka peluang mencetak hat-trick melawan Filipina usia 19 demi dilirik Sinta Yong ke tim Nas Senior Indonesia banyak yang memprediksi tim Nas Indonesia akan berhasil menjadi juara grup karena aturan dalam ASEAN Boys Championship Under 29 ini juara-juaranya saja yang berhasil lolos ke semifinal dan kita sangat berharap Indonesia menjuarai grup A ini sampai ke semifinal menghadapi juara-juara dari grup lainnya terima kasih sudah menyimak channel Dedi Sahabat Teman pagi-pagi hari ini kita akan bersemangat melalui hari ini tetap berkarya menciptakan sesuatu yang bermanfaat berguna bagi kehidupan Assalamualaikum 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 Terima kasih.